Mas Chiko pertanyaannya, tadi kan dilanjutin ya, kita akan lanjutin nih, kalau misalnya tadi kan akan dirangkul, kemudian udah dicapai selamat, Pak Jokowi masih kader PDI kan? Tanya sama Pak Jokowi lah kalau soal itu ya, tapi soal tadi yang pertanyaan yang sebelum break tadi kan, kita belum sampai berpikir ke sana, tetapi yang pasti, kalaupun untuk menjadi oposisi bukan hal yang sulit buat PDI. Dan bukan hal yang baru? Bukan hal yang baru, bukan hal yang sulit ya, kita pernah menjadi oposisi yang paling oposisi di jaman otoriter, order baru, kita pernah jadi oposisi di jaman Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan, dan ini gak pernah menjadi masalah buat kami karena itu sama-sama patriotik. Artinya punya bergening? Sebagai dalam masuk kekuasaan juga adalah sumbangsi pada negara, menjadi seorang, sebagian dari oposisi juga adalah sumbangsi untuk negara. Kalau misalnya jadi bergening politik juga yang kuat kah? Karena kan suara PDI Perjuangan paling tinggi nih, menangnya adalah Prabowo Gibran. Gak ada masalah, kita kuat apa enggaknya kan nanti gimana dinamika di Pak Jokowi. Bisa jadi bergening politik juga kuat, buat PDI Perjuangan. Pastilah. Mas Edi, itu akan jadi ini gak? Kemudian nanti gimana nih, bentukan menterinya begitu? Pak PAN sudah tiga kali pemilu Pilpres mendukung Pak Prabowo. Jadi kita sangat memahami karakter dan pikiran dan hatinya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orang yang tidak pernah mau melancarkan sebuah serangan pribadi kepada orang lain. Tidak pernah menyimpan dendam kepada orang lain. Dan Pak Prabowo itu orang yang sangat merangkul. Nah jadi meskipun saya tidak bisa memastikan, karena itu sepenuhnya adalah prerogatif beliau ketika beliau nanti secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih. Tetapi saya kira Pak Prabowo dalam hal ini ingin melihat dan sudah dikatakan berkali-kali beruang ulang bahwa kita harus bersatu kembali. Dan Pak Prabowo adalah orang yang sangat senang merangkul semua pihak. Dan apa yang sudah dilakukan, dialami oleh Pak Prabowo ketika berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi di pemilu dan Pilpres 2014-2019. Justru setelah itu dirangkul, itu akan menciptakan sebuah stabilitas politik yang sangat kuat, yang baik, yang lancar. Jadi menghadapi berbagai tantangan. Termasuk tantangan kalau ada bagian politik dari PD Perjuang. Saya tidak mau bicara ke arah sana, karena itu bukan ranah saya. Tetapi saya kira Pak Prabowo sebagai orang yang ingin merangkul semua pihak, saya kira kita tidak akan menganggap bahwa skenario itu mustahil saat ini. Oke, terakhir ke Kang Ujang. Ini kan masih menunggu hasilnya. Nanti setelah hasilnya pasti akan ada perdebatan lagi yang hangat soal komposisi koalisi, siapa yang masuk ke menteri. Apakah ini juga bisa menjadi bargaining politik ketika PD Perjuangan yang menang dipilihnya? Sedangkan Prabowo Gibran-nya Capres dan Cawapres, atau Presiden dan Wakil Presiden, kalau misalnya nanti sudah ditetapkan. Kalau saya melihat dari pidatonya Pak Prabowo ya, ingin merangkul semua, adanya kemungkinan akan dirangkul, akan ditawar. Cuma persoalannya apakah PDIP mau kan itu? Nah, saya ingin mengatakan, Mbak Audrey, bahwa kita membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tapi di saat yang sama kita membutuhkan oposisi juga yang kuat. Sehingga ada check and balances di dalam konteks ketatanegaran kita. Kita menyaksikan di zaman Pak Jokowi begitu kuat di parlemen. Bahkan sebelum misalkan Nasdem mendukung Pak Anies itu 80 persen. Ini kan mohon maaf ya, banyak juga aspirasi-asri publik, keinginan-keinginan rakyat, misalkan tentang revisi undang-undang KPK, omni-bus law, revisi undang-undang. Ini kan apa namanya, yang diinginkan publik itu tidak tercapai karena ada persoalan di parlemen dan di pemerintahan. Oleh karena itu mohon maaf, oposisi itu bergeser kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada buruh, kepada civil society, kepada akademisi, kan nggak sehat. Oleh karena itu untuk membangun pemerintahan yang sehat, butuh pemerintahan yang kuat. Tadi Pak Prabowo dengan Gibran membangun itu dengan Bang Edi ya. Di saat yang sama berikan kebebasan oposisi juga agar kuat, agar ada check and bearances itu penting dalam konteks menjaga demokrasi. Tapi kalau misalnya di menteri, nanti tingkat Kang. Ya artinya kalau masuk menteri ditawari menteri, artinya masuk pemerintahan gabung dong. Oke, oposisi. Artinya kelihatannya sama-sama happy kalau semuanya jadi menteri begitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Ujokomarudin, Mas Shiko Hakim. Terima kasih Mas Edi Supano, terima kasih sudah bersama kami di Mengawal Hasil Pemilu Kompas TV.